Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua pecinta alat berat khususnya Exavator kali ini saya ingin share tentang error di cat 320d ya Hai error CID kode karena pada Exavator cat ini jika ada kerusakan dia akan menampilkan kode angka di monitor panel ya sahabat semuanya jika alternator ini rusak ya sahabat semuanya ini alternator ya sahabat semuanya fungsinya alternator ini adalah mengisi daya ke baterai atau aki ya sahabat semuanya Hai jadi jika alternator ini rusak maka tidak ada daya yang mengisi ke aki yang mengakibatkan aki menjadi drop ya Hai jika ini rusak maka ECM yang di belakang kabin ini Atau M ID ya mengirimkan kode ke monitor panel Hai dengan awalan angka 39 ya sahabat semuanya Hai kemudian untuk si ID nya alternator ini ya 0167 ya sahabat semuanya Hai kemudian jika diakhir Hai dari kode di monitor panel atau FMI ya diakhiri dengan angka 12 FMI ini adalah informasi informasi tentang alternator ini maksudnya ya Hai jika diakhiri dengan angka 12 maka artinya perangkat atau komponen buruk ya sahabat semuanya Hai juga di Hai kemudian untuk Hai kode error yang kedua kode error yang kedua Hai tentang sensor level bahan bakar ya sahabat semuanya Hai nih posisinya disini ya Hai untuk si ID nya Hai yaitu 0.096 ya jika FMI diakhiri dengan angka 04 artinya tegangan di bawah normal ya sahabat semuanya Hai dan kemudian jika FMI nya 05 Hai ya sahabat semuanya Hai semoga bermanfaat alternatornya disini ya sahabat semuanya Hai pada dasarnya semua mesin maupun mesin mobil Hai alat berat itu Hai mempunyai ini ya alternator Hai fungsinya untuk mengisi daya ke baterai ya sahabat semuanya ada bermake berbagai macam cara untuk memastikan alternator ini masih baik Hai ada yang dengan cara menempelkan besi ya Hai ini ke ujung ujung pulih ini ya Hai ditempelkan sebuah besi Hai jika besi itu lengket Hai alternator itu masih berfungsi dengan baik ada yang demikian kalau yang saya pribadi saya lakukan dari dulu yaitu dengan cara membuka ini ya tapi untuk aki basah aja ya yang bisa dipastikan untuk melihat apakah alternator ini masih baik dengan cara membuka tutup aki tempat pengisian air aki ya itu yang selalu saya lakukan dan saya amati 1 sampai 5 detik jika ada keluar gelembung udara berarti alternator itu masih baik ya atau masih bisa mengisi daya ke aki ya sahabat semuanya semoga bermanfaat ya tutorial saya dan untuk cat 320d ini ya tegangan baterai itu bisa dilihat dari dalam monitor panel ya oke oke langsung saja kita masuk ke monitor panel oke sahabat semua ketika engine on tegangan baterai ini 28 volt ya itu menandakan bahwa alternator unit ini normal kemudian jika kita posisikan off engine ya sekarang kita mau lihat tegangan baterai nah jika posisi off engine itu tegangan baterainya 20 volt ya eh sorry sahabat semua 27 volt karena dia tidak alternatornya tidak mengisi baterai ya sahabat semuanya oke se czaslara tegangan baterai ya teman-tая kali ya ikan sampai di sini selamat menikmati oke 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 oke